Bila mana seorang bermimpi dengan mimpi yang baik, maka ianya adalah perkara baik akan berlaku kepadanya. Sebab itu ketika orang, kalau dalam hadis ini dinyatakan, ada di antara kamu orang yang bermimpi, kalau ada kemudian diceritakan mimpinya, mimpi yang baik, Nabi kata, Masya Allah. Dalam hal ini, orang yang bermimpi boleh menceritakan tentang mimpinya. Dengan syarat mimpi itu mimpi yang baik. Tapi kalau orang mimpi tak baik, jangan cerita kepada orang. Nabi bersabda, kalau kamu bermimpi yang tidak baik, jangan cerita kepada orang. Sesungguhnya tidak ada apa-apa perkara buruk yang akan menimpa kepada kamu, kalau orang bermimpi, mimpi yang buruk. Tapi hikmah dan rahmat Allah, kalau orang mimpi baik, maka kebaikan akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau orang mimpinya mimpi buruk, maka tidak akan berlaku kepadanya. Apa-apa keburukan, jangan cerita kepada orang lain tentang mimpi yang buruk. Faham itu? Maka perbezaan antara mimpi yang baik dan mimpi yang buruk. Orang mimpi yang baik boleh diceritakan kepada orang. Orang mimpi yang baik meyakini kebaikan akan berlaku kepadanya. Orang yang mendengar mimpi yang baik, maka mengucapkan, Masya Allah. Seperti mana Nabi mendengarkan mimpi? Masya Allah. Atau mendoakan, Khairan tara, khairan yakun. Perkara baik yang kamu tengok dalam mimpi, perkara kebaikan juga yang akan berlaku kepada kamu. Hanya di dalam bercerita mimpi yang baik ini, ada beberapa syarat. Yang pertama, kita jangan riak ketika menceritakan mimpi. Bila mana kita menceritakan mimpi yang baik akan menyebabkan kita riak, jangan cerita. Apa sebabnya? Menceritakan mimpi itu sunnah, riak hukumnya haram. Maka tidak boleh gara-gara yang sunnah kita tergelincir kepada yang haram. Pastikan bila mana cerita mimpi tidak boleh riak. Oleh sebab itu, kalau nak cerita mimpi, cerita kepada orang yang kita percaya. Cerita kepada orang yang rapat dengan kita. Cerita kepada orang yang kalau kita cerita kepada dia, kita merasa selamat daripada riak. Dan dia pun selamat untuk menjaga berita yang kita sampaikan. Untuk tidak mengolok-olok ataupun mendustakan, ataupun mengaibkan, ataupun mengejek dan merendahkan kepada kita. Oleh sebab itu digalakkan bila mana bercerita mimpi, pastikan kita tidak riak. Yang kedua, cerita kepada orang yang amanah untuk mendengarkan mimpi kita dan mendoakan kepada kita akan mimpi yang baik. Bila mana kita melihat mimpi tersebut. Oleh sebab jangan sekali-kali cerita mimpi di Facebook. Karena di Facebook kita tak tahu siapa yang baca Facebook. Jangan-jangan gara-gara mimpi kita, mungkin kita tujuannya nak kongsi. Yang baca Facebook tak semua boleh percaya. Merepek je, mimpi-mimpi je. Orang-orang yang tasawwuf ini memang mimpi je, dia punya kerja. Fahim itu? Hada berkenaan dengan mimpi yang baik. Ada pun mimpi yang buruk, kata Nabi SAW. Bila mana seorang bermimpi dalam keadaan tidur, dan mimpinya mimpi yang buruk, dan dia terjaga. Baca, A'udhu billahi minu syaitan al-rajim. Sebab mimpi buruk datangnya daripada syaitan. Kemudian meludah tiga kali. Bukan meludah banyak, tak? Hembusan angin tiga kali. Macam itu. Kemudian berubah posisi. Dalam rewad yang lain, Falyakum falyusalli. Bangun dan sholat dua rakaat. Yang dibangun, pergi buruk, sholat dua rakaat. Atau, maksudnya falyusalli, berdoalah. Maksudnya berlindunglah kepada Allah SWT daripada gangguan syaitan. Sesungguhnya mimpi yang buruk tadi, tidak mendatangkan apa-apa kemudaratan. Fahim, dong? Jangan sekali-kali mimpi buruk. Oh, nanti esok berlaku apa-apa. Nabi kata tak berlaku apa-apa buruk. Bagaimana kita punya hati boleh was-was? Mana kita percaya? Adakah kita percaya dengan perasaan kita sendiri berbandingkan hadith Nabi Muhammad SAW yang tidak bercakap kecuali wahyu dari Allah SWT. Kalau mimpi yang buruk beritahu, Nabi aku kata tak akan berlaku perkara buruk. Halas. Engkau nak cakap dalam ini, cakap ikut sampai puas hati. Aku lebih percaya Nabi berbandingkan kepada engkau. Wahyu hawa nafsu. Fahim, dong? Supaya kita tak terhanyut di dalam perasaan hawa nafsu. Sehingga mimpi buruk bangun malam tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Di hantui oleh ilusinasi sendiri. Fahim, dong? Sementara Nabi memberikan jaminan tidak ada apa-apa buruk akan berlaku kepadanya.